Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Disampaikan rekan Sisilia Sina Bariba dari salah satu lokasi penataan kabel di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penataan untuk sejumlah jaringan kabel yang semerawut di langit Jakarta atau disebut juga dengan saluran jaringan utilitas terpat, ditandai secara seremonial oleh Gubernur DKI Jakarta dengan melakukan pemotongan kabel di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Pasca pemotongan kabel yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Dinas Bindamarga, kita langsung melakukan pemberesan termasuk yang dilakukan di belakang saya ini oleh pihak dari Dinas Bindamarga, Jakarta Selatan di kawasan Mampang. Ini adalah proses pemotongan kabel dan juga pembersihan kabel yang selama ini terlihat semerawut dan saling terlirit satu sama lain di kawasan Mampang. Nantinya kabel-kabel ini akan dibawa ke gudang milik Dinas Bindamarga. Untuk selanjutnya akan dilakukan penataan dengan memasukkan kabel-kabel ini ke dalam tanah di kedalaman 1,5 meter. Ini adalah satu dari total 68 ruas jalan yang dilakukan penataan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 68 ruas jalan tersebut, 22-nya teriri atau dilakukan di wilayah Jakarta Selatan, 10 ruas jalan dilakukan di wilayah Jakarta Timur, 68 atau 36 ruas jalan lainnya dilakukan di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Untuk di wilayah Jakarta Selatan, 7 ruas jalan telah selesai dilakukan penataan sepenuhnya atau 100% sudah rapi dan dilakukan oleh PT Jakpro sebagai BUMD dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara di tahap kedua, sepanjang 5 kilometer saat ini terus dilakukan penataan yakni di jalan Hasanuddin, Patimura dan juga Trunojoyo. Progres pengerjaannya sudah mencapai 50% sehingga total saat ini sudah ada 25 kilometer jalan yang sudah dilakukan penataan untuk kabel-kabel yang ada di langit Jakarta. Dan nantinya pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap dengan dilakukannya penataan kabel ini dapat memperbaiki estetika dari DKI Jakarta menuju Jakarta menjadi kota pintar atau smart city. Namun di sisi lain, yang paling utama dari penataan ini adalah untuk menjamin keselamatan dari warga Jakarta baik itu pengendaraan maupun bagi pengguna jalan karena tentu saja dengan kabel-kabel yang semrawut ini dapat membahayakan bagi para pengguna jalan terutama saat hujan ataupun cuaca buruk. Dari Jakarta, Cecilia Sidabariba, Agustin Loren, Metro TV.